ya izin Gus terkait cinta dunia cinta itu kan terhubungnya dengan rasa rasa nah cinta dunia tentunya kan pasti rasa keduniawian harta keluarga dan sebagainya nah berarti ada rasa ingin memiliki nah mana kalau ada rasa ingin itu ada yang sudah mendapatkan ada yang belum mendapatkan tapi ada juga orang yang memang tidak rasanya itu agak kurang misalnya kalau orang rasa ingin memiliki misalnya dia bekerja dia terus mencintai keluarganya juga apakah karena merasa ingin punya misalnya ingin punya rumah punya mobil apakah dia sudah terjangkit terjangkit cinta dunia seperti itu di sisi lain juga ada orang istilahnya hidupnya itu nyantai aja Gus sepertinya ah hidup apa adanya tapi dalam itu dalam itu kerjanya juga seadanya itu nyantai aja males-malesan termasuk juga mungkin dalam hal urusan akhirat dia itu sholatnya juga boleh dibilang ya kalau dikatakan tak pernah jarang lah tidak ada yang lain seolah-olah rasa rasa keinginan itu tidak ada itu pertanyaan saya itu apakah orang yang istilahnya rasa keinginan ke dunia ulian atau ke akhirat itu termasuk juga orang kena kena hukuman apa itu karena dia itu kan tidak tidak cinta dunia kayaknya itu nah jadi itu Gus ini apa satu sisi ada orang cinta dunia sehingga dia bekerja dan segala bagiannya selain ada orang yang tidak begitu cinta dunia sehingga hidupnya males tuh tapi malesnya dalam salah hal gitu mohon pencerahan ya Gus jadi pertama nanti saya akan jawab dengan ayat saja ya pertama apa sih kriteria cinta itu yang tidak boleh nah karena cinta yang tidak boleh tapi ada yang dia tidak masuk cinta tapi yang dibolehkan itu ya apa cinta yang yang boleh cinta yang boleh itu sebenarnya tidak masuk cinta tetapi dia masuk bekerja keras jadi harus dibedakan dulu antara mencari karunia Allah dengan cinta dunia mencari karunia Allah itu tidak hanya boleh tapi justru diperintah saya ulangi mencari karunia Allah itu tidak saja boleh tapi justru diperintah coba kita buka di surat Al-Jumu'ah ya di surat Al-Jumu'ah Al-Jumu'ah Pak Yan sudah ketemu sebentar ayat 10 Pak Yan surat 62 iya betul ya coba ya apabila sholat telah dilaksanakan maka berperanlah kamu di bumi carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung secara terlalu itu pertama jadi kita itu diperintah sama Allah untuk nyari karunia Allah bekerja cari nafkah ya sambian dagang ya sambian pertani ya sambian kesawah ya jadi pegawai ya jadi apapun diperintah sama Allah dan itu harus bekerja keras harus Pak Guru Mokhtar bahkan ngajarin kita gini kalau orang kafir yang tidak percaya akhirat itu bekerja dalam jam maka harusnya orang yang beriman yang percaya akhirat itu harusnya minimal 12 sampai 16 jam pekerjanya kenapa karena kalau orang kafir itu bekerja hanya untuk dunia maka orang beriman bekerja untuk ya dunia ya akhirat harusnya lebih lama dan lebih keras kerjanya jadi itu nah tetapi ayat tadi selain fangtashiru fil'at ya kalimatnya maka bertebaranlah di muka di bumi untuk apa wabita huming fadulillah cari karunia Allah banyak kan orang berhenti di situ aja carilah karunia Allah tetapi padahal cari karunia Allah itu diawali setelah apa setelah kamu kodoh itu sholat setelah kamu menunaikan sholat berarti yang diutamakan dulu adalah tunaikan perintah Allah lalu carilah dan berarti diawali dengan apa mengutamakan perintah Allah dulu baru mencari karunia Allah lalu setelah diawali dengan melaksanakan perintah Allah juga diakhiri dengan apa kamu itu banyaklah ingat Allah pada saat bekerja maupun pada setelah bekerja jadi bekerja itu menjadi tengah setelah diawali dengan perintah Allah melaksanakan perintah Allah dan diakhiri juga begitu nah kebanyakan orang yang tidak boleh yang cinta itu adalah karena apa dia hanya ngambil yang tengah yang pangtashiru filat wabumil fadrillah ini petebaran di muka bumi nyaru karunia Allah tapi tidak diawali dengan melaksanakan perintah Allah dan juga tidak diakhiri dengan banyak berdikir kepada Allah nah ini yang tidak boleh pakai bagaimana cinta yang tidak boleh ada dalam dua ayat ada banyak sebenarnya tiga sampai tapi kita tunjukkan dua ayat saja yang pertama cirinya yang tidak boleh itu adalah ada dalam surat Al Al Attaubah Attaubah ya surat Attaubah coba dibuka ayat dua empat layar ya katakanlah jika bapak-bapakmu anak-anakmu saudara-saudaramu istri-istrimu keluargamu atau kekayaan yang kamu usahakan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang pas cik syurah Allah itu jelas banget Allah memberi batasan kalau tadi kan di perintah cari karunia tapi batasannya adalah kalau sampai kemudian anakmu istrimu suamimu bapakmu rumah yang kamu cintai itu harta yang kamu kumpulkan perdagangan yang kamu khawatirkan itu lebih kamu cintai daripada Allah nah itu berarti hidup menunggu siksa kata Allah lalu ada lagi dalam surat Al-Fajr ayat 20 coba dibuka dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan jadi itu yang tidak boleh maka bagaimana caranya kita ini biar menjaga ini menjaga keimanan kita kita itu boleh cinta dalam tanda kutip itu hanya sekedar sampai apa yang kita perlukan gitu loh kenapa karena kalau orang beriman dalam surat Al-Fajr coba dilihat ayat 165 ini kita bicara cinta semua ini cintai kalimatnya sama semua ayat tadi kita akhiri dengan 165 surat Al-Fajr jingus dan diantara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab yaitu pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya atau misalnya pasti mereka misal jadi yang dimaksud disitu dan sebagian ada orang yang menyembah berhala waktu itu kalau sekarang ya harta itu mereka mencintai harta jabatan juga melebih dari cintanya pada Allah padahal orang beriman itu lebih cinta kepada Allah daripada semua itu apakah kemudian mereka tidak mencari nyari apakah kalau pertanyaan ada orang yang santai santai kemudian sampai malas itu jelas bukan orang beriman dia santai saya ini suhu terhadap dunia ya sekedarnya apa terus selalu enggak bekerja keras dalam dunia itu jelas keliru itu jelas bukan orang orang beriman orang orang malas itu ada dalam ayat itu ada dalam adanya itu dibenci oleh Allah itu jadi enggak boleh ngaku beriman itu orang yang dibenci Allah kenapa karena orang beriman itu jelas dirinya adalah pekerja keras pekerja keras semua nah tetapi karena 165 itu tadi dirinya orang beriman adalah lebih mencintai Allah maka ketika dia hasil kerja kerasnya itu ya dipersembahkan kembali kepada untuk yang dicintainya siapa Allah dan itu ditegaskan dalam beberapa ayat ayatnya mana dibuka lagi dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 177 itu ciri orang beriman nanti dibuka kemudian juga itu Al-Baqarah 177 ya kemudian yang mudah Al-Imran ayat 92 Coba dibuka Al-Imran ayat 92 nanti juga ditambah satu di CK Al-Imran aja dibuka sebagai penutup bakasan kita pada pagi hari ini Al-Imran ayat 92 sudah Pak Yen ketemu Al-Imran Al-Imran 92 Agus betul kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu menginfakan tentang hal itu sungguh Allah mengetahui sehingga kamu itu baru sampai kepada level yang disebut Albir kalau kamu memberikan barang yang kamu cintai itu kenapa? supaya tidak terkena yang Al-Fajr ayat 20 tadi yang sehingga dia tetap bekerja keras dia tetap mencari karunia Allah karena logikanya tadi seperti yang sampaikan Pak Guru orang beriman itu justru bekerjanya lebih banyak tapi itu tadi membatasi agar dia tidak terlalu cinta maka ayat 92 surat apa ini tadi Ali Imran memberi batasan kan harta yang kamu cintai supaya cintamu kepada Allah tetap utuh dan kamu tetap menjadi pekerja keras yang hebat clear? boleh lah sedikit saya mencintai dunia boleh tapi namanya dirubah bukan cinta namanya bukan cinta ada satu ada satu quote bagus dari komeng siapa tahu komeng nah komeng komeng itu bilang gini sambil bercanda tapi luar biasa ini yang yang nanti malam saya jadikan topik life Facebook saya tentang cinta memang komeng bilang gini kita itu tidak boleh mencintai utuh kepada istri kita utuh 100% itu tidak boleh kalau nanti kita cointah utuh itu nanti jatuhnya kecewa maka cinta itu cinta kepada istri cinta kepada anak cinta kepada orang tua cinta kepada teman cinta kepada binetang periharaan macam-macam jadi ketika nanti satu diantara itu ada yang hilang ada yang pergi ada yang kita tetap bisa mencintai nah konsep kita juga begitu dalam hal dunia ini tidak ada yang abadi maka jangan terlalu cinta cinta ya sedikit-sedikit saja maka boleh boleh yang tidak boleh tadi ya Pak waduhib bunal malah kumpan saya rasa itu ya gajian kita jadi saya tunjukkan betapa urutan dan anatomi Al-Quran itu seperti itu ya mudah-mudahan tulur-tulur makin tidak saja makin pinter tapi makin benar sehingga hidup dalam kebenaran itu insyaallah enak nikmat apalagi kalau sudah diberikan Allah karunia berupa kekuatan iman insyaallah apa yang terasa berat akan dimudahkan dan diriankan oleh Allah ya dikuatkan semoga Allah merahmati kita melindungi kita dalam jawatan mustahakim karena saya sudah mau masuk umitir ini sehingga kayaknya sinyal akan los-losan Bismillah ini mau perjalanan Panyuwangi Kumacang kemudian insyaallah mabes setelah itu seragen setelah itu serang setelah itu lampung selamat menikmati